Lebih lanjut, pengamat transportasi dari Universitas Udayana menyebutkan, pemerintah sebenarnya belum perlu melakukan moratorium kendaraan apabila aturan kepemilikan kendaraan diperketat. Misalnya saja warga yang hendak membeli kendaraan roda 4 atau mobil harus memiliki tempat parkir kendaraan. Bagi Anda yang melintas di Jalan Belimbing Denpasar, pemandangan mobil parkir di pinggir jalan ini pasti selalu dijumpai. Ada beberapa alasan warga cenderung memakirkan kendaraannya di pinggir jalan dan tak sedikit pula karena alasan tidak memiliki lahan parkir. Kondisi ini sudah tentu membuat ruas jalan yang mestinya bisa dilalui dua kendaraan, akhirnya hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Padahal jalan ini merupakan jalan umum yang tentu perawatannya menggunakan anggaran negara. Ini adalah salah satu potret kondisi jalan di Bali yang secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Menyingkapi sejumlah fenomena yang ada, pengamat transportasi dari Universitas Udayana Putu Preanjaya menyebutkan sejatinya persoalan kemacetan dan lalu lintas di Bali sangat memungkinkan bisa diatasi. Dengan memperketat aturan kepemilikan kendaraan khususnya roda 4, sehingga menurutnya pemerintah tidak harus melakukan moratorium kendaraan bermotor. Untuk mengurangi parkir di jalan, itu sebenarnya dalam pemilikan mobil itu harus diperiksa dulu apakah dia mempunyai garase untuk mobilnya atau tidak. Kalau di Jepang itu diperiksa. Jadi kalau tidak punya garase, dia tidak boleh mempunyai mobil. Usulan menyertakan garase dalam syarat kepemilikan kendaraan roda 4 mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang sangat mendukung, tentunya ada pula yang kurang setuju. Kalau saya setuju, ada garase. Tapi seseorang itu biasanya tidak mikir seperti itu. Maunya jual tanah, beli mobil. Parkir, pikir belakang. Bagaimana Pak? Kurang parkir di jalan. Mungkin jalan layang di Bali. Di Bali kan perlu jalan layang sebenarnya. Kalau kita tidak pikir jalan layang, berapapun melebar jalan, tidak jadi. Dewa Priyana, Kompas Dewata.